Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Syaitul Bari. Saat ini saya akan membuat coklat latte. Jadi coklat latte ini adalah salah satu menu di Foodcalf Grand Depository yang sangat digemari oleh anak-anak, termasuk juga mama-mama muda. Dan malam hari ini saya akan membuatkan untuk teman-teman semuanya. Oke, simple saja. Bahan yang kita butuhkan tentu saja adalah coklat. Ini dia coklatnya, jadi kita akan menggunakan coklat bubuk atau powder. Berapa jumlahnya? Untuk saya saat ini, sebanyak 12 gram. Oke, kita timbang dulu ya. Ada banyak teman-teman yang bertanya, kenapa bang harus ditimbang? Jawabannya simple. Yang pertama, supaya kita tahu resepnya itu seberapa. Lalu yang berikutnya, supaya konsisten. Nah, ada lagi sebenarnya, ini yang penting. Kalau resepnya bagus, baik, gitu ya, digemari banyak orang, itu nanti bisa diduplikasi, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak diukur, teman-teman akan kebingungan. Oh iya, tadi kok enak ya, mau bikin lagi, bingung sendiri. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini kita akan tambahkan dengan hot water. Berapa jumlah air panas yang digunakan, secukupnya saja. Oke. Kita timbang dulu. Oke. Nah, untuk yang saya gunakan ini, ini 20. Kita akan aduk seperti ini ya. Kalau misalnya nanti, setelah diaduk 20 itu terlalu kental ya, viskositasnya ya, tinggal kita tambahkan air saja. Nah, sama dengan ketika teman-teman merasa 12 gram itu misalnya terlalu banyak, gitu ya, kurangin. Kalau ada teman-teman yang ngerasa 12 gram terlalu sedikit, ya tambahin, simpel, gitu ya, sederhana. Oke. Ternyata masih kental ya, kita akan tambahkan sedikit lagi air. Ini sebentar. Oke, saya tambahkan 5 gram lebih dikit. Oke. Gak lumayan ya, sudah ya, oke. Gak sekental tadi. Oke ya, teman-teman. Next. Gitu ya, simpel. Kita hanya perlu melakukan steaming susu. Jadi, susu yang digunakan, ya, standar itu adalah fresh meal pasteurisasi. Berapa jumlah susu yang dituang ke jah kita, itu akan sangat bergantung dengan cangkir yang kita gunakan. Di video sebelumnya, saya sudah bahas tuntas soal cangkir ini, jadi teman-teman bisa menontonnya. Nah, untuk steaming, ya, tidak ada perubahan teori. Saya selalu menyarankan, ya, kontrol tiga hal ketika melakukan steaming. Yang pertama adalah stretching, yang kedua adalah rolling, dan yang ketiga adalah heating. Jadi, dengarkan bunyi di sisan saat stretching, lalu lihat ada pola putaran dan pusaran di cat, ya, yang sudah terisi. Dan yang terakhir, pastikan untuk suhu susu tidak lebih dari 65 derajat dan tidak kurang dari 55 derajat celcius. Karena kalau terlalu panas, nanti visual foam quality-nya tidak akan shiny, tidak akan silky, gitu ya. Tidak akan creamy, akan cenderung ada bubbles, mungkin juga dry, ya. Dan rasanya juga akan berantakan, begitu pun ketika temperatur susu ketika di steaming itu terlalu dingin, manisnya tidak akan keluar. Apalagi manis susu itu kan laktosa, ya, jadi manis yang hampir tidak terlalu manis dibandingkan glukosa dan yang lainnya. Jadi, hati-hati di temperatur susu. Oke, kita akan coba. Ya, tadi, kadang-kadang ya, stretching-nya, bunyi di sisanya, lalu kemudian ini susu berputar dan berpusat, sekarang tinggal kita menunggu panasnya saja. Oke. Jadi, bersih dulu, out. Oke, lagi, langsung, 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 di tap sebentar. Oke, jangan terlalu lama-lama ya, latihan hari itu ada time management juga. Nanti, nah, kita akan puring. Yap. Tinggi dulu, oke. Ya, coklat, ya, warnanya coklat juga. Oke. Oke, next, kita akan buat pola. Oke. Ya, jadi ini adalah slow seta. Seperti ini ya. Oke. Oke, jadi ini adalah pola slow seta. Nah, teman-teman, ya, teman-teman, tip dari saya ketika melakukan puring itu akan sangat menentukan terhadap hasil. Jadi, latihan hari itu bukan hanya soal coffee yang kita gunakan atau powder yang kita gunakan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh steaming dan satu lagi adalah puring. Jadi, hati-hati ketika puring, jangan buru-buru ya. Biasanya gerakannya itu lebih enjoy, ya, boleh dibilang seperti gerakan feminin, gitu ya, tapi energinya adalah maskulin. Jadi, kalau dilihat di video, itu rata-rata tenang, gitu ya, jangan rush, jangan buru-buru, karena itu akan sangat menentukan terhadap hasil. Oke, tapi ingat, meskipun itu kelihatannya kayak santai, enjoy, gitu ya, tapi penuh dengan keberanian dan keyakinan. Itu yang saya sebut dengan gerakannya adalah gerakan feminin dengan energi maskulin. Oke, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.